GUSTUBA Mengenal Gustuba, sosok yang membawakan ajaran tak biasa, ternyata ini kelebihan yang dimiliki. Gustuba belum lama ini dihujat karena disebut tidak memiliki kesopanan saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Namun, siapa sangka ternyata Gustuba ini bukan orang sembarangan. Bahkan sampai Habib Al-Hadar pun langsung merebut tangan Gustuba dan menciumnya. Gustuba ini merupakan sosok yang disegani. Ia merupakan keturunan orang alim yang masbur. Gustuba juga membawakan dakwah dengan caranya sendiri. Gustuba yang merupakan cucu Gusmik Waliullah, sangat dihormati karena kealimannya. Diketahui, Gustuba ini membawa ajaran yang tak biasa. Di mana ia penerus ajaran Gusmik, yaitu Jantiko Mantap. Molukatan Jantiko Mantap adalah caranya berdawah dan mendekatkan diri pada Allah. Memberikan nama yang berbeda dari rutinan ibadah yang sebelumnya. Diketahui, sejarah Seman Al-Quran Jantiko Mantap ini tidak serumit pada Zikrul Gopilin, rutinan ibadah Gusmik. Karena Gusmik adalah toko utama pendiri Seman Al-Quran Jantiko Mantap. Pembahasan menarik Jantiko Mantap bukan melingkar pada sosok pendiri, melainkan pembahasan inspirasi Gusmik. Di mana Gusmik da'wah melalui media Seman Al-Quran dan pergerakannya hingga diterima oleh institusi negara sebagai ritual resmi pemerintahan. Terdapat empat argumentasi inspirasi Gusmik yang mengajarkan tasawuf melalui Seman Al-Quran. Pertama, pengembangan Gusmik terhadap tradisi Seman Al-Quran pada pesantren ploso. Kedua, cara Gusmik untuk bersilaturahmi dengan tamu-tamunya. Ketiga, kritik terhadap program pemerintah, dan keempat adalah antisipasi Gusmik pada abad 21. Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkarkediri.pikirantandahubungrakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!